Kami dipimpin Pak Kasetvers tadi dengan semua kementerian, lembaga, kemudian dari TNI dan Polri melakukan rapat pertama, rapat besar pertama untuk persiapan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 yang akan dilakukan di Bekota Negara, Nusantara. Itu yang pertama kalinya. Nah, tadi kami bicarakan, sudah mulai masuk ke detail-detailnya dan kami berkomitmen untuk melakukan semua rangkaian bulan kemerdekaan yang biasanya ada di Jakarta, di IKN. Jadi, memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan bahwa penyelenggarannya di IKN dan kita akan melakukan di sana. Tentu saja persiapannya harus dimulai dari sekarang. Untuk itu, mungkin Pak Kasetvers sebagai Ketua Panitia akan menyampaikan secara lebih detail nih apa-apa saja yang telah kami diskusikan tadi. Persiapan apa saja yang harus kita mulai dari sekarang. Kita punya waktu 8 bulan dan seperti biasanya memang di Jakarta pun, di Istana Negara Jakarta pun kita laksanakan persiapan jauh-jauh hari. Nah, untuk di IKN, kita harus mulai dari Januari ini. Lalu itu, silakan Pak Kasetvers bisa menyampaikan apa yang sudah kita diskusikan tadi dengan semua Kementerian Tembaga, TNI, dan Poli. Silakan. Terima kasih Pak Asesmen dengan rekan-rekan media. Rekan-rekan media sekalian, yang pertama adalah tadi sampaikan oleh Pak Asesmen persiapan seperti di Jakarta mulai tanggal 1 Agustus dan seterusnya sampai tanggal 18 Agustus. Kesiapan 17-an 2024 sudah kita bahas. Dan tadi saya minta per bidang, ada bidang komunikasi, bidang pencara, bidang sarana-prasarana, infrastruktur untuk segera mereka bidang-bidang itu merapatkan, membahas sesuai dengan bidangnya dan tentunya membahas terkini yang disesuaikan dengan kondisi IKN pada saat nanti bulan Agustus. Yang kedua adalah saya minta kepada BPP terkait dengan Pas Kibra yang biasanya itu sudah baru terbentuk itu sekitar bulan Mei. Saya minta lebih cepat lagi termasuk pasukan inti sudah mulai dibentuk dari TNI, kalau bisa mulai Maret sudah ada sehingga latihannya sudah sedini mungkin. Yang pertama mungkin latihannya ada di Jakarta dibuat simulasi mirip seperti di IKN dan lanjut nanti persiapan-persiapannya di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Yang ketiga adalah termasuk membahas terkait dengan kesiapan akomodasi hotel dan lain-lain. Termasuk rute, siapa yang menginap di Balikpapan, siapa yang menginap di Samarinda, pickupnya bagaimana, lantas nanti menggunakan kendaraan listrik, titiknya di mana itu kita bahas. Dan pendetilan hari ini dan seterusnya masing-masing, tadi saya sampaikan masing-masing bidang membahas, nanti dua minggu lagi kita ketemu. Setelah itu dan sebelum itu antara tanggal 19-20, pimpinan-pimpinan tertentu, kami akan ke sana untuk membahas detail rute, rute pasukan Pas Kibra, rute pasukan, kesiapan pasukan inti bagaimana, itu di dalam istana. Nah, kira-kira itu tadi. Cukup? Ada pertanyaan? Enggak, 1 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Ya, semua. Semua di IKM. Ya, di sana. Ya, ya. Ya, 1 Agustus dan sampai 17 Agustus kita harapkan bisa terselenggara di IKM. Terima kasih. Terima kasih.